Hai para property lovers, kembali lagi dengan saya Fuji di my youtube channel. Kali ini saya sedang berada di salah satu eco clubhouse yang terletak di atas area perbukitan, tepatnya di perumahan Citra Senturaya by Ciputra Group. Kali ini saya mau mengajak Anda semua sekalian untuk melihat salah satu kluster terbaru yang akan dilaunching oleh Ciputra Group nih teman-teman, yaitu kluster Hanale. Kluster ini adalah merupakan kluster yang terdepan di area River Park. Mau tahu lokasinya seperti apa dan juga unit dan tipe-tipenya seperti apa? Yuk ikutin video home tour saya. Tipe di kluster Hanale ini pintunya juga sudah menggunakan Smart Door Locker. Sistem ya teman-teman, jadi sudah bisa menggunakan PIN atau juga menggunakan tab kartu. Yuk kita langsung lihat unit dalamnya ya. Nah ini adalah merupakan tipe satu lantainya di kluster Hanale, yaitu yang lebar 7. Nah untuk di tipe kapal luang yang extension ini memiliki 3 kamar tidur. Nah di sebelah sini terdapat kamar tidur anak yang pertama. Nah karena ini di show unit, jadi didesainnya seperti ini ya teman-teman, memakai kaca. Tapi ini opsional, nanti dapatnya tidak seperti ini. Dan juga kamar tidur anak ini juga sudah memiliki ventilasi yang cukup besar. Jadinya mendapatkan pencahayaan yang cukup baik ya. Nah ini adalah merupakan dining room area yang menyatu dengan area kitchen. Area kitchen ini memiliki bentuk yang didesain letter L, jadi terlihat lebih luas untuk area kitchennya. Nah setelah di dining room dan juga area kitchen ini, kita mau melihat area kamar tidur anak yang kedua. Nah sebelum menuju ke kamar tidur anak yang kedua, disini juga terdapat jendela lipat yang cukup besar. Nah sehingga untuk pencahayaan dan juga udara itu tentunya sangat baik ya teman-teman. Dan juga untuk di kluster Hanale ini yang tidak kalah penting adalah memiliki ceiling yang cukup tinggi, yaitu di 5,1 meter. Nah ini adalah merupakan kamar tidur anak yang kedua nih teman-teman. Di sini juga sudah dilengkapi dengan ventilasi ya, jadi sudah cukup oke. Nah sekarang kita mau menuju ke kamar tidur utama nih teman-teman. Sebelum ke kamar utama, di sebelah sini terdapat area kamar mandi. Jadi untuk rumah ini ada 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah yuk kita langsung lihat kamar utamanya. Dan di sebelah sini juga terdapat pintu akses untuk menuju ke area backyard ya teman-teman. Nah ini adalah kamar utamanya. Kamar tidur utama ini cukup luas sekali dan juga memiliki jendela yang besar. Dan yang tidak kalah menarik adalah di kamar ini memiliki view yang bisa melihat ke area backyard. Nah ini adalah merupakan area backyardnya teman-teman. Area backyard ini masih cukup luas sekali, sehingga bisa digunakan juga sebagai tempat bersantai pastinya. Dan selain itu, karena konsep rumah ini merupakan konsep rumah tumbuh, jadi buat teman-teman semua yang masih mau mengembangkan area lahan ini menjadi area tempat tidur atau juga area bersantai lainnya atau multifungsi lainnya, pastinya masih bisa ya teman-teman. Nah gimana para property lovers setelah melihat video home tour kita tadi? Pastinya penasaran kan? Buat Anda semua yang ingin mengetahui harga dan juga cara bayar ada apa aja sih? Berikut promo-promonya, langsung hubungin saya dengan Fuji di 0821-7974-338. Yuk langsung janjian ya untuk melihat show unitnya beserta tipe-tipe unit lainnya. Thank you! Terima kasih telah menonton!